Intro Surah Al-Lahab yang artinya gejolak api Diturunkan di kota Mekah Terdiri dari lima ayat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabat yada'a bi lahabin watab Ma aghna'anhu maluhu wa ma kasab Sayaslana randzata lahab Wa amraatuhu hammalatal hatab Fijidihah hablum min masad Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sebab turunnya surah al-lahab Imam Al-Bukhari dan yang lain menyampaikan dari Ibnu Abbas bahwa Suatu hari Rasulullah s.a.w. naik ke atas bukit Safa Kemudian beliau berkata Mari berkumpul di pagi nancerah ini Maka kaum Kuroish berkumpul Beliau pun melanjutkan Bagaimanakah menurut kalian jika aku kabarkan bahwa musuh akan datang pada waktu pagi dan sore hari Apakah kalian percaya? Kaum Kuroish pun menjawab Ya tentu kami mempercayainya Jika demikian Aku memberi peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih Ujar Rasulullah kembali Mendengar ucapan Rasulullah Abu Lahab langsung angkat suara Hai Muhammad Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami di sini? Celaka engkau hai Muhammad Setelah itu turunlah surah Allahab ayat 1 sampai 5 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh